Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mustamiin tema sejarah Pada kesempatan kali ini Kita akan mengangkat sejarah Palestina Dan juga sejarah bangsa Yahudi yang masuk ke Palestina Yang pertama Palestina bagi tiga agama Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa Palestina merupakan tempat suci bagi tiga agama Yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam Ketiga agama ini memiliki kepentingan tersendiri terhadap Palestina Orang Yahudi meyakini bahwa situs-situs Haikal Sulaiman Yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman berada di Palestina Tepatnya di Mahjidil Aqsa Dan orang-orang Yahudi berusaha untuk menggali situs-situs tersebut Dan ingin mendirikan kembali Haikal Sulaiman Dan merobohkan Mahjidil Aqsa Karena mereka punya keyakinan Ketika Haikal Sulaiman dibangun Maka orang-orang Yahudi akan mencapai puncak kejayaannya Dan akan menguasai dunia Begitu pula dengan orang-orang Nasrani Mereka juga ingin menguasai dunia Mereka meyakini bahwa ketika Haikal Sulaiman terbangun Maka Isa bin Mariam akan turun Dan akan menguasai dunia Serta memimpin orang-orang Nasrani Keyakinan orang Muslimin pun sama Karena Rasulullah S.A.W. pernah bersyapta Bahwa Kelak Baitul Magbis akan menjadi pusat kekuatan kaum Muslimin Ketika Allah bangkitkan Al-Mahdi Al-Muntador Muhammad bin Abdullah Dan akan menguasai dunia Kemudian penduduk awal Palestina Dalam sejarah disebutkan Baik sejarah yang dicatat oleh orang-orang Islam Maupun Barat Dan bahkan dalam Taurat Perjanjian Lama Bahwa dahulu yang menghuni negeri tersebut Bukan Yahudi Yahudi itu jauh datang belakangan Lalu bagaimana mungkin mereka mengklaim tanah mereka Sementara mereka datang belakangan Mereka adalah umat yang terusir dari Mesir Orang-orang Yahudi hidup di Mesir dari Bani Israel Yang kemudian dibawa hijrah oleh Nabi Musa Yang dibawa dari Mesir sampai ke Palestina Lalu siapa yang pertama kali? Menurut situs sejarah Yang pertama kali menempati itu adalah Satu kabilah yang bernamakan Aniun Yakni kabilah keturunan Sam bin Nabi Nuh A.S. Yang merupakan kabilah dari Jazirah Arab Dikisahkan bahwa dahulu ketika terjadi pacar klik Yang luar biasa di Jazirah Arab Mereka mencari tanah untuk menghidupi mereka Sehingga mereka sampai di negeri yang sekarang kita kenal Palestina Kabilah kan Aniun memiliki beberapa kabilah Yaitu kabilah Amuriyun Yang hidup di lembah-lembah Palestina Kemudian kabilah Yahusiyun Mereka hidup di sekitar Al-Quds Yang kita kenal sebagai Baitul Maktis Sedangkan kabilah kan Aniun Hidup di satu daerah yang bernama Ariha Yang merupakan kota tertua di dunia Kemudian munculnya orang-orang Yahudi Berbicara tentang Yahudi Perlu kita kembali sejenak kepada kisah Nabi Yaakub Yang merupakan putra dari Nabi Ishaq bin Ibrahim A.S. Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa Nabi Ibrahim mempunyai istri yang bernama Siti Sarah Dan memiliki budak yang bernama Siti Hajar Yang kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim Nah dari Siti Sarah lahirlah anak yang bernama Ishaq Dan Ishaq inilah yang melahirkan anak yang bernama Yaakub Yaakub ini mempunyai banyak saudara Dan selalu ada konflik antara Yaakub dan saudara-saudaranya Yaakub merupakan anak yang paling soleh Yang kemudian menjadi penerus Ishaq sebagai Nabi Sehingga dia tergadang di malam hari selalu menyendiri Selalu pergi di malam hari Dalam bahasa Arab Pergi di malam hari disebut Isro Kemudian karena Yaakub sering berjalan di malam hari Makanya kemudian dia disebut Isro'il Nabi Yaakub mempunyai empat orang istri Yaitu Rahil, Lia, dan dua lagi seorang Buddha Dan semuanya melahirkan anak Sehingga jumlah putra Nabi Yaakub sebanyak 12 Dari salah satu dari istri Nabi Yaakub Yang bernama Rahil Lahirlah Nabi Yusuf yang kelak akan meneruskan Kenabian Nabi Yaakub Selain itu Rahil juga mempunyai anak yang bernama Bin Yamin Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa Nabi Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya Sehingga kemudian Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur Dari situlah ada satu kabilah Yang mengambil Nabi Yusuf Yang kemudian dijual ke pejabat Mesir Sehingga lambat laun dia menjadi bendahara Mesir Dari sinilah Kemudian Nabi Yusuf membawa semua keluarganya ke Mesir Tanpa terkecuali Nabi Yaakub dan anak-anaknya sangat dihormati Selama Nabi Yusuf masih hidup Mereka diberi sebuah daerah Mereka difasilitasi Dan kebuduhan mereka terpenuhi Dari daerah ini juga Mereka beranak Binak Yang kemudian dari keturunan 12 anak Yaakub Disebut Bani Israel Dan di antara 12 anak-anak Nabi Yaakub Ada yang bernama Yahuda Kemudian keturunan Yahuda inilah Yang disebut bangsa Yahudi Namun lambat laun setelah meninggalnya Nabi Yusuf AS Penduduk Mesir mulai menekan mereka Mulailah suku Kiti Suku terbesar Mesir Yang pada saat itu menguasai Mesir Yang dipimpin oleh Raja Fir'aun Mulailah menjajah Bani Israel Sehingga Bani Israel menjadi budak Fir'aun Mereka sangat tertindas Sehingga Allah SWT mengutus Nabi Musa Kepada Bani Israel Yang kemudian Nabi Musa inilah yang membebaskan mereka Dari perbudakan Fir'aun Nah dari sini dapat kita ketahui bahwa Bani Israel atau keturunan Nabi Yaakub Muncul sejak mereka berada di Mesir Kemudian kejayaan Bani Israel Sebagai mana yang kita ketahui bahwa kepada Bani Israel banyak Nabi-Nabi yang diutus Namun mereka mengolong-olong dan mendustakannya Mereka juga tidak segan-segan membunuhnya Bahkan ada tiga Nabi yang diutus sekaligus kepada Bani Israel Semuanya dihabisi Dari banyaknya para Nabi yang diutus kepada Bani Israel Mereka sampai bosan Kemudian mereka minta dipimpin oleh seorang raja Lalu mereka diberikan seorang raja Yang bernama Tolud Atas wahyu Allah melalui Nabi Samuel Puncak kejayaan Bani Israel Ialah pada masa Nabi Sulaiman Yang mana ayahnya yaitu Nabi Dawud Yang di saat kepemerintahannya telah mempersatukan Bani Israel Setelah ia meninggal Maka kekuasaannya diberikan kepada Nabi Sulaiman Pada masa inilah Bani Israel mencapai puncak kejayaannya Pada masa Nabi Sulaiman Beliau membangun suatu tempat ibadah Yang menggantikan tabut Yang diberi nama Haikal Sulaiman Yang sekarang menjadi mimpi bagi orang-orang Yahudi Kemudian kehancuran Yahudi Sepeninggalan Nabi Sulaiman Anak-anak Nabi Sulaiman mulai memperebutkan kekuasaan Sehingga mengakibatkan goncangan terhadap Bani Israel Dan mereka tidak mempunyai raja lagi Pada akhirnya mereka berpecah belah Yang mengakibatkan lemahnya orang-orang Yahudi Pada saat lemah inilah Banyak bangsa-bangsa yang berdatangan Untuk menjajah bangsa Yahudi Salah satunya pasukan Raja Nibukadnezar II Atau Butun Nasor Yang menghancurkan Yahudi Menjadikan budak Bahkan membunuhnya Bukan hanya itu Butun Nasor juga menghancurkan Haikal Sulaiman Sehingga Sampai disinilah Taurot hilang Yang mengakibatkan orang-orang Yahudi kebingungan Yang akhirnya sebagian mereka mulai merangkai Taurot Dari situlah Taurot mulai ada campur tangan manusia Dari sinilah Yahudi tersesat Ketika hancurnya Palestina Datanglah seorang Nabi sebagian mengatakan orang Soleh Yang bernama Uzair Nabi Uzair melihat kehancuran yang luar biasa Nabi Uzair berfikir Bagaimana Allah bisa menghidupkan kota yang hancur Setelah dulu kota ini sangat ramai Sangat indah Sangat bagus Sehingga akhirnya Allah menidurkan Nabi Uzair selama 100 tahun Setelah itu dibangkitkan kembali atas izin Allah Singkat cerita Setelah zaman Buhtun Nasor berlalu Datanglah Persia menyerbu Babylonia baru Setelah kemenangan Persia Akhirnya orang-orang Yahudi dikembalikan ke Palestina Setelah itu Datanglah Romawi yang menghancurkan Persia Akhirnya orang-orang Yahudi diperbudak kembali Sebagian mereka berhijrah Sampai ada yang berhijrah ke kota Madinah Inilah sejarah mengapa di zaman Rasulullah Ada orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi meyakini bahwa Di tanah yang banyak pohon kurmanya Kelak akan muncul seorang Nabi Yang kemudian Tanah itu kita kenal sebagai Yashrib Lalu disebut Madinah Al-Munawwaroh Kemudian setelah tahun 1700an Maka mulailah orang-orang menggagas Untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi Kemudian mengumpulkan di Palestina Pada tahun 1940an Dengan dibantu orang-orang Inggris dan Amerika Akhirnya orang Yahudi Dirismikan membuat negara sendiri Yang sekarang disebut Israel Negara Israel ya Bukan Bani Israel Karena kerajaan Israel ini Sangat berbeda dengan Yahudi Yahudi ini Ada keturunan dengan Yahuda Kalau Israel Berbeda Karena Israel ini Masih mengagumkan para Nabi Tapi Yahudi itu Membenci para Nabi Mereka lah yang membunuh Nabi Zakaria Nabi Yahya Mereka juga yang mengklaim Sudah membunuh Nabi Isa Dan mengatakan anak zina Walaupun Al-Quran mengingkarinya Dan mengatakan Isa tidak dibunuh Isa tidak disalib Dan Isa diserupakan Bahkan dia diangkat ke langit Tapi Orang-orang Yahudi Sudah mengklaim Sudah membunuh Nabi Isa Demikianlah Kisah orang-orang Yahudi Jadi Orang Yahudi yang sekarang ini Hanyalah sandiwara Orang-orang kafir Orang-orang Inggris Dan Amerika saja Mereka membuat cerita Bahwa seolah-olah Itu tanah mereka Padahal Sejengkal pun Bukan tanah Yahudi Bahkan Donald Trump mengumumkan Untuk memindahkan Ibu kota Yerusalem Sebagai ibu kota Israel Dan akan mendirikan Israel raya Di Baitul Magdis Dan di akhir zaman Yang mereka ramalkan Memang akan menjadi Kenyataan Mereka meramalkan Setelah Hekal Sulaiman Terbangun Maka akan diutus Kepada mereka Imam Mahdi Yang ditunggu-tunggu Namanya Dajjal Jadi menurut orang Yahudi Dajjal itu adalah Imam Mahdi Kemudian Orang-orang Islam Pun membenarkannya Karena kelak Dajjal Akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan Namun Dajjal Tidak bisa diperangi Oleh Imam Mahdi Karena terlalu kuat Dan pengikutnya banyak Sehingga Imam Mahdi Terkepung di sebuah bukit Akhirnya mereka Bersembunyi di Bukitul Sampai Allah Turunkan kepada mereka Nabi Isa Dan ini merupakan Cita-cita orang Nasrani Orang-orang Nasrani Meyakini bahwa Nabi Isa akan turun Yang akan membunuh Dajjal Dan akan memimpin dunia Dan dunia akan Dikuasai Nasrani Padahal Tugas Nabi Isa turun Hanyalah untuk Membunuh Dajjal Mematahkan salib Membunuh babi Dan menegakkan hukum Sesuai hukum Imam Mahdi Yang notabennya Mengikuti ajaran Islam Mungkin hanya ini Yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Kami mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton